Oras, selamat datang kembali di kanal kami, Bali G Akademi. Oke, kita akan melanjutkan pada tutorial yang ketiga ini. Kita akan membuat bagaimana menampilkan grafik pada kanvas di GUI-T-Kinter ini. Contohnya yang akan kita implementasikan di sini seperti ini. Kita bisa masukkan fase sinusoidal dan cosinusoidal. Nah, kita enter langsung begini ditampilkan. Di sini ada kanvas, ada entry widget, ada label, ada tombol. Oke, ini pada sisi ini akan kita implementasikan. Oke, kita buka saja dari sini. Kita simpan dulu T-Kinter 3. Oke, T-Kinter 3 nama filenya. Seperti biasa kita import T-Kinter S. Nah, nama apanya? Nama S-nya ya alias terus sama ya di sini, font juga kita copy saja dari sebelumnya. Terus selanjutnya kita akan import figure ya, kelas figure dari modul matplotlib. Ya, terus figure kita import ya, terus figure kita import ya, kelas figure. Oh, from. Ini modul-modul yang kita pakai, chrome matplotlib dari backend, backend ya. Untuk canvas nanti, terus backend tk, tk, hgg, mana dia? Coba saya ada backend underscore tk, hgg, nama apanya nih, nama metodenya ya, import kelasnya, nama modulnya itu ya. Hmm, figure canvas saya, untuk canvasnya nanti ya, ini untuk figure-nya. Oke, selanjutnya kita import seperti biasa, nampai ya, kasih alias MP, udah begitu saja, terus kita ciptakan kelas. Tampil grafik gitu, oke titik 2. Setelah itu kita definisikan konstruktornya, init ya, nggak usah kita pakai dulu, titik 2. Terus, langsung kita kasih parameter root ya, untuk jendelanya di konstruktor. Ketika ini dipanggil, maka dia menciptakan, langsung memanggil konstruktornya untuk menciptakan apa nanti, jendela aplikasi. Oke, disini kita simpan rootnya itu sebagai properti kelas ya. Kemudian kita tata letaknya saja langsung, metode geometri. Langsung saja lebarnya, pas sebelumnya sudah kita tapkan ya. Nah, ini saja langsung. Nah, lebarnya kita taruh saja, misalnya 1200 terus tingginya 50 atau 600 ya. Setelah itu kita kasih, apa namanya, title ya, title dari jendelanya, misalnya menampilkan grafik. Oke, setelah itu ya, seperti biasa kita tutup ya, metode main methodnya. Oke, dengan cara seperti ini sama ya. Oke, nama kelasnya adalah tampil grafik. Oke, ini kita coba lihat kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Nah, kita coba lihat kita tetapkan. Nah, ini yang kita, apa namanya, kita setting ya. Kita tetapkan. Kemudian disini kita buat seperti ini misalnya. metode untuk menambahkan widget ya, tambahkan widget. Masukannya adalah referensi kelas ya. Agar ini didefinisikan sebagai metode dari kelas ini. Masukannya root. Supaya widget-widget nanti kita tambahkan ke root tadi. Terus kita ciptakan figur untuk penggambaran ya. figure, terus figure size-nya. Oke, fix size-nya enggak apa saja. 25 rasio. Terus disini dpi-nya kita tetapkan ya 100 saja resolusinya ya. Pilih yang terlalu besar. Oke, setelah itu kita ciptakan canvas-nya ya. Kita definisikan juga dia sebagai properti kelas. Terus dari sini tadi, figure canvas ya. Disini. Terus kita di dalam figure. Terus ada parameter master itu di mana dia ditempatkan adalah di root kita di jendela. Oke, kemudian kita definisikan lagi posisinya. Canvas. Get gtk widget ini. Untuk memosisikan dia. Menambahkan pada apa namanya, pada root, pada jendela. kemudian kita gunakan manager grid ya. Tata letaknya dalam bentuk matrix nanti. Anda bisa pakai juga apa namanya, layout yang lain seperti pack ataupun apa namanya, place ya. Oh enggak salah. Nah, terus kita kita tempatkan di baris pertama kolumnya kolum 1 ya. Terus di sini kolum span-nya bisa ganda. Nah, misalnya 1, terus span-nya misalnya 30 atau 25 ya. Cakupan namanya, path x ganjalnya misalnya 10, terus path y 10 ya. Oke, setelah itu coba kita jalankan ya. Oke, ini tidak ada error. Oke, kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan. Apa namanya. Oh, ini kasih keterangan aja. Menambahkan canvas widget pada root. konsepnya sama ya. Kita jadikan dia properti kelas namanya, misalnya tombol. terus di sini kita ambil yang kita sudah import ya, kelas TK terus kita panggil constructor button-nya. Kita tempatkan dia di jendela root. Terus tingginya kita tetapkan misalnya 3, width-nya misalnya 15, kelas text-nya misalnya tampilkan grafik. Oke, ini dulu. Terus tata letaknya kita buat. grid ya, pakai grid. Row-nya kita posisikan dia di baris 0, kolom 0. Terus kita tempelkan dia pakai parameter sticky ke atas ya, north ya. Terus bisa juga kita kasih ganjal 5, ganjal Y5 misalnya. Ya, memosisikan kita antara jarankan. Oh ya, di sini perlu kita ini ya. Ini belum kita, belum tertampil ya. Jadi kita panggil aja di sini. ini ya, mid2d class. Tambahkan widget ya. Oke. Oke, kita panggil. Ya sudah ya. Ini lebarnya agak terlalu ini. misalnya 20. Oke, sudah. Nah, ini sudah ada. Ya, kolom 0, baris 0. Ini baris 0, kolom 1 ya posisinya. Oke. Terus kita menambahkan. apa namanya, label lah. Untuk membaca frekuensi ya. Label frekuensi. Ini self. Label freq gitu. Tambahkan. Baca dari modul TK. ya. Constructor label. Ditempatkan di root. Terus text-nya. Frekuensi. Oke. Setelah itu font-nya juga. Bisa kita tapkan font. dalam column, dengan tvk size-nya 16 misalnya. Kemudian kita tata letak dia. Yoke ke satu ya oke satu kita taruh kolomnya kolom nol peteksa lima misalnya terus kita sticky dia ke west ke barat biar nempel kita coba nah ini frekuensi ya di sini terlalu besar bisa dikurangkan belas oke ini dia di kolom kolom nol baris satu ya ini kolom nol baris nol ini baris nol kolom satu ya ini baris satu kolom nol frekuensi labelnya tadi oke selanjutnya kita menambahkan entry widget entry frekuensi untuk membaca frekuensi beserta entry track sama dengan TK entry oke konstrator nya sama ya root kita tempatkan di root terus lebarnya 10 misalnya tingginya nggak usah aja tinggi terus warnanya warnanya red tulisannya terus latar belakang nah usah anda white ini atau belakang red ini tulisannya white terus fontnya juga sama kita buat ini setelah itu apalagi kita buat itu saja ya itu aja dulu oke setelah itu kita tambahkan dia terletakkan dia ke menggunakan grid ya entry track read kita tempatkan dia di row 2 baris kedua kolom nol px sama saja px nya 55 coba kita lihat ya oke ini dia tapi kurang teratur ya coba kita kita taruh sticky waste juga coba gini ya panjangnya sama dengan panjang tombol tombolnya tadi lebarnya 20 ya width nya 20 oh bukan di sini ya bukan di sini kepanjangan 15 ya cukup lah ya nanti kalau menata rapi-rapi banyak waktu nih oke 13 oke kemudian kita tambahkan lagi ini untuk fase fase oke ini label fase misalnya nama dinamakan oke baris ke 4 ya ke 3 nah ini fase nah ini fase terus kita tambahkan lagi entry fase ya oke di sini row nya 4 ya atau baris ke 5 oke di sini kita kasih blue bentar kan oke lah ke belakang ya oke ini ya oke ini ya udah ada ini di kolom 1 ini kolom 0 semua ya kemudian dari sini kita akan membaca ya membaca membaca apa namanya frekuensi dulu kita definisikan lagi di sini ini nah adep baca frekuensi kita definisikan sebagai metode kelas ya gak usah dulu ini terus baca variable nya terserah ya sel dari entry entry itu entry apa entry track terus kita ambil nilainya gampang ya gate aja terus setelah itu kita kasih conditional kita buang dulu white space nya dari tail maupun ekor maupun kepala ya kita strip dulu dia uang terus kita tanya apakah digital ya oke setelah iya maka track kita baca kita konversi ke float terus baca oke karena dia dari sini itu bacanya string ya kan nilainya maka kita konversi dulu dia ke block untuk angka oke else nah di sini kita kasih aja nilainya 5 ya jika kosong ya ataupun dia tidak digit kita kasih aja frekuensi default 5 oke setelah itu kita kasih nilai balik oke itu ya jika ini dibuang dulu white space dari ekor maupun kepala terus setelah itu di uji apakah digit jika iya konversi jika tidak kasih nilai default ini juga untuk fase ya maka entry fase tadi fase fase dan fase ya sama oke ini ya kita definisikan dia menjadi metode kelas ya dua dua ini kemudian kita akan tampilkan grafik ya oke dep tampilkan metode nya grafik oke oke pertama kita harus apa namanya bersihkan dulu supaya jangan setiap penggambaran nanti menimpa ya save figure kita bersihkan dulu clear setelah itu kita ciptakan canvas ya plot oh subplot ya di dalam figure tersebut ini ini perintahnya at subplot oke di mana kita posisikan 1, 1, 1 artinya board 1, kolom 1 dan hanya 1 ya 1 buah kritik nanti bisa kita eksperimen ini matanya ya oke setelah ini kita kita baca frekuensi oke freq sama dengan save tadi baca frekuensi oke setelah itu baca fase fase sama dengan save baca fase oke sudah dapat dari entry widget masing-masing ini setelah itu ini kita akan kita pakai ya grafik sinus dan cosinus saja yang sederhana oke kita definisikan dulu variable x ya ya pakai link space saja link space ya mulai dari 0 sampai 1 sebanyak 1000 titik ya 2000 juga bisa lebih halus ya oke setelah itu kita ciptakan grafik sinus ya ya sinus y1 sama dengan misalnya np ya dari nampai sin 2 2 kali p ya np p dikali frek ya frekensi dikali x ya ditambah fase ya rumus dasarnya terus i2 sama dengan np cos cuma c c ini oke y1 dan y2 enggak saya kasih terang smis dan cos oke selanjutnya kita akan menetapkan apa namanya attribute attribute 2000 graphic ya disini misalnya kita diplot tadi terus kita buat set set title-nya misalnya grafik sinus dan cos sinus dengan frekuensi kita baca tempat 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 frek dia karena plot tadi keluarannya ini plot kita kasih disini jadi stringnya Dan fase, kita sambung, setelah fase, begini ya, ini tribut, apa ya, titelnya, judulnya, itu bisa juga kita, set, apa namanya, X labelnya, labelnya, ampli duduk, apa nih, self, blog, reset, y label, ampli duduk, misalnya disini, time, saya jadah, waktu yang waktu, ampli duduk, terus, apa lagi, kita kasih legend misalnya, tapi legend itu memerlukan label, maka disini kita, dulu ya, oh disini belum kita gambar dia, set, plot, plot, ambil fungsi plot, terus, X, Y ya, X, Y satu, terus, kolernya kita buat saja, blue, warna, berisnya, terus labelnya, nah disini perlu ditampilkan pada ledger nanti, mesin X, terus, labelnya, label garisnya, misalnya 2, disini juga sama, oke, cuma disini Y2 ya, red, oke, ini sudah kita gambar, ya, plot, setelah itu, terus setelah itu, ini kita lanjutkan legend, kita bisa tampilkan grid, terus bisa juga kita ambil latar belakang, ya, eh, apa, warna, ini misalnya, terus, ini kita supaya type, jangan terlalu long, antar, antar, apa nanti, kanvas atau figur dengan ini, type layout, ya, dengan elemen lain, terus kita gambar kanvasnya, oke, inilah kira-kira itu, oke, ini tampilkan grafik, oke, setelah itu, ya, supaya entry-nya, ya, bersihkan ketika sudah ditampilkan, bersihkan ke 2 entry, ya, tadi pasir, misalnya, self entry pasir, delete, mulai dari karakter 0 sampai akhir, ini juga begitu, ya, di ke 2 entry tadi, set, eh, 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 ya, oke, setelah itu, kita panggil ini, tampilkan grafik di tombol, ya, ketika dia di tombol, nah, di sini, comment dengan set dulu, ya, karena dia metode kelas di sini, ya, terus kita tampilkan, jalankan, kalau enggak, oh, ini serve flag, oke, return flag, 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 tak, sampai ngerang, lagu, flag, 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 Apa aku enggak mau dia Oke slot objek is no attribute back ya ini kali ya kali teks seolah-olah tribut dia Oke kali-kali ya bukan titik ya kalau titik dikiranya tribut ya nama tribut atau nama itu di oke jalankan coba kosong saja tampilkan apa itu kolo ada kolom 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 line to D has no property kolom kalau kosong kita tampilkan jadi vakensi ini 5 dan fase 5 ya sesuai dengan nilai defaultan ini ini juga F nilai defaultnya kalau kita masukkan 11 di sini 15 misalnya ek frekuensi 11 dan 15 tadi sesuai dan setelah kita masukkan itu apa namanya langsung dibersihkan ya tadi di sini kita kita tambahkan ya ini juga kita bersihkan ya kalau tidak kita bersihkan nanti dia misalnya kita matikan di ini ini kita tampilkan misalnya ini tertimpa dia ya jadi digambar ulang tapi tidak dihapuskan dibersihkan karena ini harus kita clear ok ok enter jika kita masukkan A di sini B kita enter itu maka dia memberikan nilai defaultnya jadi di sini tadi baca frekuensi jika dia tidak digit is digit false gitu maka hasilnya ini ya nilai defaultnya kalau tidak nilai digit nah sembarang ada credit for 5 ok begitu juga dengan ini ya subplotnya tadi satu-satu misalnya kita buat misalnya di sini baris kedua dua baris kolom satu terus di sini dua apa yang terjadi nah disini ya ada dua baris tapi dia grafik kedua ya maka kalau di sini satu maka dia di atas ya saya juga misalnya dua 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 baris dua kolom tapi grafik ke satu nah disini dia kalau yang keempat pojok kanan oke kalau yang ketiga atas kanan ya oh iya oh iya satu dua tiga ya kiri kiri bawah kalau dua baru itu ya kalau kita hanya butuh satu saja ya satu 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 ya oke jumlah baris satu kolom satu juga maka jumlah figur satu oke setelah itu kita ingin menambahkan yang terakhir apa namanya event ya supaya tinggal enter oke depth apa namanya ikat event gitu saja ya oke jadikan dia metode kelas dan masukannya adalah event oh cek event langsung saja disini tampilkan grafik ya disini kita panggil oke setelah itu ikat event ini nanti kita panggil dari konstruktor saja dari sini oke disini kita will set entry fase terus kita ikat dia bind misalnya event enter return ya terus apa ketika event itu ada maka dipanggil tadi berikut event begitu juga dengan apa namanya entry atau track ya oke 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 kalau anda masukkan disini terus anda enter maka langsung tertampilnya default terus ketika anda misalnya ini disini anda enter jadi fase frekuensi 45 dan fase default ya karena gosong baik misalnya begitu terus kita ini enter juga dia fasenya default kalau anda masukkan dua-dua maka sesuai dengan frekuensi dan fase yang ini ini ada legendnya matis nanti kita kita tambahkan ya oke inilah apa ya cara sederhana ya frekuensi drop nya frekuensi 1 2.5 oke dia jadi inilah program sederhana ya untuk membuat menampilkan figure lewat pada take enter ya ya disini tambahkan figure dalam figure itu ciptakan canvas setelah itu posisikan dia menggunakan manager layout grid begitu janganan tombol dan frekuensi ini entry dua lapel dan dua entry lainnya saya itu dibaca dengan kondisi ini yang umum dilakukan terus tampilkan grafik nah disini jangan lupa untuk membersihkan dulu terus ini menciptakan berapa figure yang akan kita apa dan posisinya pada figure tersebut ada berapa splot oke itu terus itu ini membersihkan entry setelah dimasukkan tadi digambar kurpa grafiknya terus ini untuk mengikat event pada saat event terjadi maka dia memanggil tampilkan grafik ini oke sekian dulu pelajaran untuk hari ini menciptakan apa menampilkan kurpa atau grafik secara sederhana pada take enter oke sekian dulu dari kami dari Baliga Akademi selamat belajar ya horas selamat 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 Terima kasih.